Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen Dan kali ini kita akan lanjutin lagi Pertolongan kita di Minecraft Survival 20W 12i ya teman-teman Oke, aduh itu kenapa zombie siang-siang ini kebakaran ya Oke, kita tinggal bunuh aja Mati kau Mati kau, oke Dan udah gak kebakar lagi Dan disini aku udah sedikit merapihkan daerahku yang sangat berantakan ini ya teman-teman Bisa kalian lihat disini hanya aku tambahkan sedikit jalan setapak ya Belum aku kasih macem-macemnya biar memperbagus Karena masih barahannya masih kurang ya Aku hanya menambahkan daerah situ dan ke situ teman-teman Tapi sayangnya tadi aku pengen nembus aja langsung ke sini lurus teman-teman Tapi karena ini gak bisa di klik kanan untuk dijadikan seperti ini Nah ini mungkin nanti ini kan kita ambil semua kita ganti dengan grass biasa Menggunakan shield touch kalau ada ya Dan kita akan membuat daerah yang lebih asri dulu teman-teman Tapi ini banyak buat monster yang muncul di tempat ini ya Aku gak kurang ngerti kenapa banyak monster disini Dan juga nanti ini belum aku selesai ituhin Mungkin nanti aku akan ngumpulin bahan-bahan dulu Biar sekalian bikin semuanya memperbagus daerah bawah situ Tapi disini ya kandang kambingku dan sapiku masih belum jadi Jadi mungkin alangkah baiknya aku ingin membuat dulu kandang sapi dan kambing ini teman-teman Aku akan membuat menggunakan habit hole Hobbit 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 Jadi kayak ke dalam gitu ya Seperti bunker gitu teman-teman Yang satu Satu sebelah sini Yang satu sebelah sini ya Mudah-mudahan ini gak masuk kesini Karena ini ada bagian yang untuk ke dalam mining kita ya Mudah-mudahan si kandang kambingnya cukup ya teman-teman Oke Jadi untuk sekarang aku akan gali-gali dulu bagian sini ya Ini berisik banget ya ampun sapi-sapinya Oke sudah aku kecilkan suara kambing dan sapinya Karena mereka sangat-sangat berisik ya Aku bakal pakai kayu bikin bagian luarnya menggunakan spruce ya Tadi udah aku panen-panenin bagian sini Makanya lagi pada hilang-hilangan Nah ini kenapa ada ginian disini Menyakau Oke Karena aku gak punya timelapse Eh gak punya timelapse Gak punya reply mode Jadi aku bakal skip aja sampai aku udah ngelobangin daerah sini ya teman-teman ya Tolong kalian tidak berisik dulu ya Sebentar ya teman-teman ya Oke bagiannya sudah seperti ini teman-teman Jadi belum aku skip seutuhnya Jadi aku akan bikin seperti ini juga Di bagian sini ini untuk kandang sapi Dan disini untuk kandang kambing teman-teman mudah-mudahan cukup Cuman sepertinya bakal diagonal ya si kandang kambingnya ini Jadi dari sini kan Aku bakal bikin disini dulu Ya disini Lalu kita akan bikin diagonal Oke ini udah jadi Aku udah bentukin bentuknya gimana Tadi aku habis Sedikit improve sedikit ya Jadi seperti ini yang ingin aku buat Jadi ke dalam sini teman-teman nanti akan agak ke dalam sejauh 10 atau 8 Di sini juga Dan akan jadi seperti bunker bagian sininya Dan nanti akan aku hubungkan bagian dalam sini Agar seperti storage C atau semacamnya ya teman-teman ya Tapi ini akan membutuhkan waktu yang lama Karena kita harus menggali-gali dulu ke dalam Dan yang bagian sini juga ya Dan kalian diam Bukasi tanah kalian Jadi ya Aku akan menggali-gali dulu bagian luar dalamnya ini Eh bagian luar dalamnya Bagian dalam sini teman-teman Agar setelah lapih Kosong dan kita siap untuk mendekorasi bagian dalamnya Dan nanti tinggal kita giring mereka semua masuk ke dalam kandangnya masing-masingnya Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi aku udah balik lagi Dan beginilah keadaan dari daerah sapi sama kambingnya Di sini bakal si kambing dan di sini bakal si sapi Cuma karena di sini ada sedikit masalah Ya di sini kan ada cap kita Cuma nanti bakal aku benerin aja di off camera Jadi kita akan rebuild ulang gua-nya Biar jadi lebih bagus teman-teman Langsung lurus aja Dan ya Nanti akan kita tutup dulu bagian sini Dan ini udah aku kasih geras dulu bagian bawahnya Biar nanti si kambing bisa makan juga Bagian rumputnya Dan di sini juga buat si sapi ya teman-teman Oke Jadi seperti ini bagian dalamnya Masih belum aku terangin Karena dari tadi aku masih gali-gali doang Bagian sini udah tadi Tos dari bagian dalam sini Dan bagiannya hampir mirip ya teman-teman Dan sekarang aku pengen ngurus dulu bagian luarnya dulu teman-teman Biar keliatan bagus dulu bagian gerbangnya ini Nanti akan kita terus-terus di bagian dalamnya ya Oke jadi di sini aku mau ngurus dulu bagian depannya teman-teman Itu mungkin akan aku hilangin dulu aja kali untuk sekarang Nanti akan aku kasih custom pohon bagian pohon ini Karena tidak jelas untuk sekarang ngalangin terus Oke jadi di sini aku udah nyiapin bahan-bahan yang aku pengen pakai dulu untuk sementara Ya itu ada spruce slab, spruce trapdoor, ada spruce lock ya Dan juga ada spruce stairs dan yang terakhir itu ada campfire Campfire nya mau aku pakai buat sebagai penyangga bagian atas ini Untuk biar nambah detail gitu Biar kayak bagian luar-luar gitu teman-teman Oke tapi sekarang karena aku pengen ngurus bagian luarnya dulu Jadi aku pengen bagian luarnya dulu yang keliatan bagus Jadi di bagian sini kita akan tambah seperti ini Dan tambah seperti ini Aku gak tau mau yang mana yang bagus ya Setidaknya kita pasang-pasang aja Nanti akan kita cek setelah kita selesai bikinnya teman-teman Oke teman-teman Jadi di bagian luarnya udah seperti ini ya Aku bikin tadi pas lagi gali-gali Dan seperti ini bagian luarnya Bagian depannya ya lebih tepatnya Jadi aku pengen nambahin dulu ini campfire di bagian atas itu Ya pasti nanti bakal ngelain karena banyak asap ya teman-teman ya Dan aku harus langsung ngasih air Tapi pelan-pelan karena takutnya nanti ke tempat si sapi dan kambin Nanti mereka pada lolos Dan itu bahaya ya Dan aku mau naruh seperti Waih di bawah Nah jadilah koal Aku akan naruh disini teman-teman Tepat di bawah Susah banget ya naruhnya ya Harus dikasih air nih Oke bagian sini lanjutin Dan pastinya bakal ada suara Karena aku dari tadi Ke Nah apinya Oke Ow Why Oke mungkin cukup sekinnya dulu Karena aku masih kurang bahannya Bikinnya tidak niat sekali moen Moen Aduh salah itu lagi Jadi seperti ini Ya ampun jatoh terus Nanti akan aku kasih Dot kayaknya sepertinya bagian-bagian pengirnya Dan untuk sekarang Aku mau naruh ininya dulu Ya ampun belantakan lagi dong Oke kita akan terus-terus ngasih Oke selesai Mungkin nanti akan aku tambah lagi bagian sini juga Bagian luarnya Dan ini harusnya kita kasih penyangga teman-teman Cuman kayaknya kita hanya punya Ini Jadi bagaimana Kalau kita tambah ini Di bawahnya Jadi seakan mau jatuh ya Tapi tidak jatuh karena itu hanyalah penyangga Logiknya minecraft Jadi seperti itu teman-teman Aku gak tau itu bagus atau tidak Cuman aku udah berusaha aja Nambahin detail disini Oke sudah seperti ini teman-teman Jadinya seperti itu ya Hanya tambahan kecil aja sih Gak terlalu bagus juga Cuman setidaknya kelihatan kalau berbeda aja gitu ya Oke sudah ya Bagian situnya sudah Dan sekarang kita tinggal pindah di bagian dalemnya Aku masih bingung bagian dalemnya seperti apa Cuman aku bakal ngitung dulu ini panjangnya berapa untuk sekarang Oke sebelah saya yang itu gak dihitung ya Sebelah saya oke Seperti apa yang akan aku bikin ya Mungkin aku bakal hitung dulu Dibagi berapa gitu Satu dua tiga dan empat kali ya Jadi satu dua tiga empat Oke sini Jadi kelimanya aku bakal bikin seperti apa ya Nah aku bingung loh Seperti ini kah Seperti ini naik Lalu nanti Ah ampun bingung aku Bingung Bingung Mau bikin seperti apa teman-teman Oke mungkin seperti ini teman-teman Cuman di bagian sini aku bingung mau dikasih apa Teman seperti biasa aku bakal ngelitung dulu bagian sininya Bagian sini aku kasih seperti ini aja lah Lalu kita tengahnya kita akan kasih Ini teman-teman Nah seperti Aduh Aku masih bingung gimana cara bikin yang bagus ya Cuman ya seperti ini dulu untuk awal kali ya Oke jadi seperti ini kali ya Bagian tiangnya Ya aku gak tau bagus atau tidak Cuman yaudahlah kita akan mulai dari seperti itu dulu aja teman-teman Menggali-gali seperti ini Agar kita bisa masang Tiang Sini kan ya oke Bagian sini dan sini Ketinggian Seperti ini kita kerok-kerok lagi Lalu di bagian atas ini kita kasih Trap door Ya seperti ini teman-teman di bagian luarnya Dan aku butuh bahan lagi untuk bikin seperti itu Tapi Kita akan hitung dulu 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Dari di sini ya yang terakhir ya Jadi kita tinggal tambahin aja tiang sampai ke atas Dan kita akan bikin sama seperti itu teman-teman ya Ini Ini Eh ini Kita tambahin dulu Bagian sini juga ya Jangan lupa Dan terakhir di bagian sini Oke sudah selesai Dan kita tinggal ngasih trap doornya aja teman-teman ya Trap door dari yang spruce Kita bikin seperti ini Kita lingkarin di bagian luarnya Oke Looks good Dan disini juga Oke Sudah jadi seperti ini teman-teman Nice Dan mungkin ini adalah rumahnya Ya enggak Belum jadi sepenuhnya sih Kita tinggal ngasih ganti si dindingnya ini aja Agar keliatan bagus dan Ya enggak seperti ini Cuman aku bakal mikirin dulu Bakal pakai dinding apa Jadi aku bakal ngopi ini semua kesana dulu ya teman-teman Bagian sini ya Oke Oke ini udah keliatan bagus ya Dari luarnya Dan aku berharap bagian dalamnya juga lebih bagus ya Dan Aku suaraku sekarang agak-agak sedih teman-teman Karena Aku masih sakit Ini aku menghilangin dulu bagian dalam sininya Nanti akan aku ganti menggunakan kayu atau batu ya Jadi aku bakal pakai randoman dari itu semua Batu dan kayu teman-teman Aku mendengar suatu suara Suara yang sangat ku kenal Tapi apakah emang ada disini atau Tidak Suara raid Atas sana aku mendengar suara Oh ya ampun Dahlah nanti aja itu kita urusnya ya Kita akan merasakan ini dulu teman-teman Ya Yang paling utama ya Oke dan disini aku pengen pakai Seperti ini teman-teman Jadi ada random-random blocknya Jadi disini kan ada Ada batu Ada kayu Cuman ini bakal aku kulitin seperti ini teman-teman Biar katan bagus Dan paduan seperti ini juga Akan membuatnya seperti keren aja gitu ya Bener-bener aja keren ya teman-teman Oke teman-teman Jadi di bagian sini udah selesai Bagian dinding sininya Ya untuk sekarang sih seperti ini ya dulu aja Mungkin nanti ini bisa kita panjangin lagi Atau nanti kita gabungin sama yang sebagian sana ya Aku kurang tahu untuk sekarang sih Cuman aku bakal selesaiin dulu bagian sini Ini mengkopi juga sebagian sini semua teman-teman Oke sudah selesai bagian sininya teman-teman Aku juga ikutin pola yang sama di bagian sana Yaitu garis 2 Garis-garis-garis-garis Garis ke kiri kanan Pokoknya kayak gini Lalu sama seperti bawahnya lagi ya Ini parten yang sangat bagus juga sih Kalau kalian yang pengen cobanya ya Nggak terlalu susah juga untuk dibuat Dan di bagian sini kayaknya kelebihan juga ya Mungkin nanti akan kita urus Tapi nanti Nah untuk sekarang sih udah jadi seperti ini dulu teman-teman Bagian sininya Tinggal kita digerak semua Terus kita tinggal Mancing si dombanya Untuk pindah kesini teman-teman ya Mancing ya Tapi sebelum itu biar mereka nggak kabur ya Kita harus bikin pager Dan disini aku udah bawa pagernya Oke kita tinggal ngasih 2 pintu di tengah Lalu aku mau naruh ini Agar kesini Mungkin nggak seperti ini kali ya Seperti apa ya pager yang bagus ya Aku agak bingung ini teman-teman Seperti ini kah? Seperti ini nih Lalu disini kita kasih dirt lagi Biar Nggak tahu biar jadi kayak sebelahnya Mungkin ini udah yang bagus kali ya Dan ini udah jadi Dan in Vice this like this Ini nggak usah deh Soalnya ini langsung jadi kayak Kayak tadi loh pokoknya Oke disini jadi aku udah tahu Bagaimana caranya biar bagus Jadi disini aku tambah kayak gini Jadi seperti ini ya bagian temboknya si kandang ini Biar nggak kabur-kabur Disini aku tambahin trapdoor Agar terlihat seperti kayak gini aja teman-teman Bagus sedikit kan Sudah yang penting seperti ini Dan kita akan copy juga di bagian sini ya Yang penting tengahnya dulu Tengahnya dulu Kita taruh bagian sini Seperti ini Lalu di bagian sini juga ya Lalu kalau nggak salah Kita kasih fence di atas sini Dan di bagian sini juga ya Di ujung-ujungnya No Please Jangan minggir-minggir kalian Lalu Disini juga kita kasih fence kayak gini Lalu di bagian sininya Kita kasih Gate kayak gitu loh pokoknya ya Di bagian sini juga Pokoknya tingginya 2 teman-teman Ya udah Ini kita hilangin aja Aku bakal nambahin juga Cuman ada penghalangnya ya Oke lah kayak gitu aja ya Oh my god Creeper Dia muncul dari mana sih Creeper itu Terkutuk lah Aku nih tadi Diserang Creeper terus Aku tadi apa nih Dia gerak-gerak Terus ada suara stepnya kan Terus gitu Tiba-tiba dia diem Terus tiba-tiba pas aku belok kiri Udah putih-putih Ya udahlah Wedak lah jadinya Jadi kayak gini teman-teman Jadi jelek banget ya Dan di bagian sini juga Pengen aku tambah pinggir-pinggir Seperti itu teman-teman Oke bagian bawahnya aja Sudah Dan waktunya kita menggiring Mereka semua ini Ke kandangnya masing-masing ya Oke untuk yang pertama Aku bakal mindahin dulu kambing Biar ada jalan dulu Nanti akan aku bersihin Bagian sini Lalu nanti akan kita Giring semua sapi Ke kandangnya ya Dan untuk pertama Kita akan Beres-beres dulu Dan Udah pada keluarkan Lalu kita akan Giring mereka Menggunakan Nenewit ini Agar mereka masuk Semua ke kandangnya Oh my god Ini sampai ke atas Oke ini udah Kalian sini Kalian yang mau masuk Sini Ayo Ayo ikut aku Ikut aku Ikut aku Kedalam semua ya Oke sudah kan ini Biarkan dulu disinilah Tinggal dorong aja Itu masih ada sisanya dong Oke kalian mau ikut juga kah Oke Masuk sini Masuk masuk Ini kenapa pada ikut lagi Yang udah masuk tadi Udah lah Udah lah Ini satu Kita bunuh aja Yeay Udah Mending rame banget Itu gak pahit Sampai di atas-atas Ya ampun Aduh Ini akan kita hilangin Aku bakal Numpukin dulu Bagian sini dengan Grace Dan lihat Rumputnya sudah pada hilang-hilang Ya ampun Dan waktunya sekarang Kalian untuk Ikut aku ke atas Sahai para sapi ya Ayo naik Kalian gak ada yang mau naik apa Kalian gak ada yang mau naik Sini Ayo Ayo sini Ayo naik Naik Terus Terus Aduh Aduh Ngeliat saudaraku Kayak gini Saudaraku dong Aku nyebut saudaraku terus Padahal mereka bukan saudaraku Ayo terus Naik Naik Ya terus naik Jalan kesini Ayo Oh my god Itu suara Wah Ayo para sapi Ke pojokan Dan kita akan Tutup dulu Untuk pertama Kita akan nunggu dulu Ini sapi ini Pancing lagi Seperti ini Yeay Dan Mudah-mudian semuanya masuk ya Ayo masuk kalian Jangan rebutan Ayo masuk Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Oke nice Pinter Dan gak ada yang sisakan disini Oke Kerja bagus kalian semua Kita tinggal kita tutup aja Sudah kita tutup Dan Waktunya kita memberi makan Mereka semua Teman-teman Ayo makan Makan Ayo makan Biar kalian banyak punya anak lagi Ayo makan Makan ini Ngapain lagi di pojokan Oke para sapi sudah pada makan kan Oke Dan aku akan pindah ke kambing sini dulu Ayo kambing makan sini Sudah bikin kandang kabinan sapi Dan keduanya itu membutuhkan Kerja ekstra ya Untung aja selesai tepat waktu ya Oke teman-teman Jadi mungkin cukup sekian dulu Kalau kalian suka dengan video ini Dan suka dengan aku Channel ini Kalian bisa tinggalkan like Comment dan subscribe Dan jangan lupa untuk di-share Ke teman-teman kalian Atau gak Ya bisa kalian di-share kemana aja Agar channelku semakin berkembang Dan semakin ramai ya Teman-teman Oke mungkin cukup sekian Dan sampai jumpa di video Atau di live streaming Selanjutnya Dadah Bye Bye